sukanya dulu sep? sukanya ya ya itu tadi, dapet sangu dapet sangu Jon, dapet duit dapet sangu dari EO yang kedua, kehopi seneng lah seneng kan, kegiatan buat kegiatan sehari-hari terus, ya banyak lah sukanya ngopi bareng temen, hiburan ya gitu lah, banyak ya nah, sekarang dukanya saya apa? Sobat Lintas Hobi, sekarang saya berada di Gantangan Prakasita yang sedang merayakan anniversary yang ketiga tentu saja dengan gelaran-gelaran menarik di sektor Bantul tepatnya di area Pasar Bantul kita akan ketemu dengan juri kita salah satu juri kita nih yang juga sempat menjadi bintang tamu di Lintas Hobi Sefi Arta wess, ini wess kabarnya gimana sef sekarang sef? baik sehat ya sef ya? sehat, Alhamdulillah kegiatan apa ini sef yang dijalani saat ini? cuma juri gantang burung juri gantang burung ya? wah keren di dunia kicau, apalagi di dunia penjurian itu kan notabene laki-laki kan sefi sampai masuk ke dunia penjurian ini gimana sih ceritanya sef? berbagi sef? awal mulanya kan dulu enggak suka enggak suka enggak tahu apa sih ini orang berkumpul teriak-teriak, dulu kan masih teriak-teriak ya terus ya itu waktu di 403 dulu ada EO namanya CIB CIB, juri independen bersatu nah, dulu dikasih eplek terus dikasih tahu ini nilainya gini-gini, kan dulu dominan lapet kan nah, itu dikasih tahu ini yang panjang, ini pakem paut, ini pakem vektor terus kalau kicauan, yaudah terjun di lapangan, fotodidak belajar langsung di lapangan itu? iya tapi sebelumnya sefi, melihara burung enggak sih? sebelum terjun ke penjurian ini? enggak, enggak tahu sama sekali sama sekali? enggak tahu dulu membedakan kacar, sama cendet aja enggak tahu burungnya yang seperti apa modelnya enggak ngerti ya? bagung itu seperti apa enggak tahu, tapi ya itu tapi kan jenis burungnya ini cendet, ini kacar, tahu lah sefi dulu awal-awal, sebelum juri enggak tahu benar-benar buta burung buta sama sekali sefi? enggak tahu sama sekali taunya cuma kutut per kutut? iya, kayak gitu kalau yang ujian enggak tahu sama sekali nah, siapa sih sefi yang ngajarin sefi sampai sefi ngerti burung, ini cendet, ini kacar, ini kenari, itu siapa sefi? ya, yang pertama, teman alhamdulillah, di dunia kicau temannya baik-baik yang kedua, ya terjun di lapangan langsung seperti itu juri itu kan menjadi sorotan pandangan dari peserta-peserta yang ada nih, sefi kan cewek sendiri itu gimana sih perasaannya sefi? perasaannya, ya biasa aja biasa aja dan akhirnya menjadi idola, sefi kayak gitu kan, satu juri cewek kan seperti itu artinya kan di komunitas cowok wah sefi sendiri yang cewek, apakah ini juga merupakan sebuah titik tujuan sefi untuk menjadi juri di, di kicauan gitu sefi di lembah burung kalau untuk idola ya, enggak soalnya udah, enggak mikir kesitu mikirnya keseneng, seneng hobi hobi menghasilkan, yaudah jalanin aja hobi dapat sangu dari, oh ya, luah ya eh banyak enggak sih dari kawan-kawan yang ngajak misalnya nih burungnya yang sudah koncer terus, ayo sefi kita makan-makan bareng kayak gitu jarang sih jarang ya, jadi artinya dari sini kan sefi tetap bertugas tanpa tendensi artinya burung-burung yang bener, ya sefi nyatakan benar seperti itu sefi, suka duga menjadi juri sukanya dulu sefi, sukanya ya ya itu tadi, dapet sangu dapet sangu con, dapet duit pulus sangu dari eo yang kedua, ke hobi seneng lah seneng kan, kegiatan buat kegiatan sehari-hari terus, ya banyak lah sukanya ngobi bareng temen, hiburan ya gitu lah sebenarnya banyak ya nah sekarang dukanya apa saya dukanya mata nih, mata nih gitu kalau pemain seringkali dihujat gitu ya ketika burung mereka enggak masuk gitu ya ya begitulah pemain tapi tanggapan sefi gimana tentang hujatan seperti itu? ya wajar bang saya juga main di awal, di awal-awal di awal-awal di awal-awal ya baper ya? baper lah masuk ke hati juga ya? masuk lah itu tadi mentalnya naik turun sekarang, wah goyangnya aku rawani deh terus lama-lama ya itu harus dihadapi, hadapi ya udahlah terus kuncinya apa tuh sefi sampai bisa artinya kan enggak baper gitu? ya kuncinya ya terja aja tabrak 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 terja bener aja ya sefi selagi bener yaudah dijawab itu kan saya juga masih belajar juga tapi menurut saya gini yaudah ya kalau pemain seperti frontal, protes dan sebagainya itu kan pendapat mereka seperti itu sementara penemuan sefi di lapangan ya yang terbaik menurut sefi sampai kapan sih sef? mau jadi juri sef? ya belum tau lah soalnya ini ya kegiatan penghasilannya juga dari sini kan sementara ini sementara ini dinikmati dulu aja dijalani dulu aja oke sefi di Prakasita ini saya lihat sefi cuma satu EO ya di Prakasita tidak kemana-mana nih banyak EO oh banyak EO ya? iya dimana aja sefi? kalau untuk sekarang ini di Prakasita ini baru OTW RGN tunggu sertifikasi di kelar terus minggu di JIP Monjali terus bantu bantu juga kalau misal ada latpresan kalau disuruh bantu ya bantu gitu enak gak sih sef? jadi juri cewek di antara komunitas cowok itu sef? iya enak lah yang paling enak tuh ya diistimewakan lah paling ngayu ya? diantara yang lain paling cantik nah iya cowok semua kamu sendiri yang cewek kan gitu nah sef ada pesen-pesen gak sefi untuk temen-temen cewek yang ingin terjun di dunia burung dan penjurian di burung gitu sef? iya pesennya ya kalau emang suka ya jalani gak usah takut mental harus kuat kan bareng cowok kan jadi mental tuh mau temen ngomong apa ngomong apa yaudah itu cuma bercanda gitu kan banyak temen cowok yang melenceng-melenceng gitu kan oke oke sef terima kasih atas obrolannya semoga membawa manfaat sukses terus buat sefi ya iya salam lintas hobi subscribe channel ini